Intro Halo Sobat Beta, kembali lagi bersama kami di Beta News Sekali ini kami ada di daerah Ngasinan, Kecamatan Baik, Kabupaten Kudus Dan kebetulan sudah ada di depan salah satu sekolah alternatif yang ada di sini Namanya di Kota Kudus cukup populer yaitu Om Hdengeng Marwah Dan beberapa kegiatannya pun cukup banyak menghiasi acara-acara yang ada di Kota Kudus Bahkan hingga ke Jawa Tengah dan tingkat nasional Penasaran kan kira-kira bentuknya seperti apa, kegiatannya semacam apa Terus gimana kalau mau gabung bersama mereka Kita langsung aja masuk karena kita sudah ditunggu dengan salah seorang penampilnya yaitu Mas Arief Di dalam Let's go Oke sahabat, jadi saat ini saya sudah bersama Mas Arief Dan kebetulan beliau adalah salah satu pendamping yang ada di Om Hdeng Marwah ini Nanti diajak jalan-jalan juga di mana Mas Studio sama lihat-lihat karyanya anak-anak ya teman-teman yang memang berkegiatan di sini Penasaran kan kira-kira kita mau ngobrol apa dan bagaimana bentuk dari studio atau kegiatan teman-teman bersama dengan Mas Arief Oke sahabat, jadi ini kita langsung lihat di studionya ya Di sini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kembali semua pasar Oke sahabat, jadi ini info-nya kan memang bentuknya apply PKBM gitu Nah kegiatannya biasanya disini Terus di tadi studio Yang sebelah sana Yang kita masukin Terus ini adalah Tempat yang utamanya Kayak kalau sekolah itu kayak aula Mungkin ya jadi buat Tempat-tempat kita kumpul Teman-teman kumpul itu disini Di jubel ini Nah disini sahabat Suka kegiatan Suka kegiatan Jaya lah Suka lantun layang Ya kalau gak melukis itu Biasanya melukis toko-toko Omah Dumi Marwah sendiri Itu sejak kapan ya mas Dirinya? Awal-awal tahun 2015 Awal-awal mulanya itu ketika Ada workshop mendungeng Yang diadakan Marwah Marwah itu Masyarakat So warisan berada Itu maksudnya Kelompok yang Ingin merawat Bebasan mendungeng Terus ketika Membuat sanggar ini Kita namakan Omah Dungeng Marwah Kegiatannya selain mendungeng Sampai saat ini apa aja? Yang sudah kita lakukan itu Anak-anak bisa Berkarya Yang mereka minati Yang sudah ada itu Anak membuat lagu sendiri Bernyanyi Membuat film sendiri Mulai dari Strip filmnya Nasrata ceritanya Sampai Pemerannya juga Dari anak-anak Terus yang Mengoperasikan alat Seperti Kamera Terus editing Itu juga Dari anak-anak sendiri Terus terakhir-terakhir Kita Juga Berkarya Di bidang teater Itu anak-anak usia Berapa aja mas? Yang aktif Anak SD Sampai SMA Ini berarti Bentuknya masih komunitas Atau gimana mas? Secara lembaga Kita PKBM Jadi paketnya Paket C Terus ada beberapa Yang Masuk juga Sebagai paket B Setara SMP Anak-anak ini Diajari Mata pelajaran Seperti Sekolah pada umumnya Tapi mereka juga Diberi ruang Bahkan Diusahakan Kita Apa ya Membantu mereka Supaya mereka itu Tahu apa yang mereka suka Dan Mereka mampu Mendalami itu Oke sahabat Setelah tadi kita Melihat langsung Beberapa ruangan Yang digunakan Oleh teman-teman Dari Emah Donging Marwah ini Untuk Berkegiatan Dan tentunya Ngobrol langsung dengan Mas Arief Selangku Selangku pendapatan disini ya Semoga Informasi ini Dapat bermanfaat Bagi sahabat semua Terus ikuti kami di BetaTV Dengan cara subscribe Like, comment, share Dan pinjikan loncengnya Karena kami akan terus Memberikan informasi-informasi Menarik, unik, dan inspiratif Sampai jumpa